hai 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 assalamualaikum temani aku yuk unboxing belanja mingguan tadi pagi aku belanja sama ponakan aku ya terus aku tuh beli sayur-sayuran ya pokoknya ya semuanya itu yang misalkan kebutuhan satu minggu itu aku beli semua aku beli untuk bayamnya itu dua ikat harganya itu perikatnya 1500 dan untuk sayur seladanya itu aku beli tiga tiga itu harganya 5000 untuk bawang putih itu harganya 15.000 setengah kilo dan untuk bawang merah bawang merahnya itu 13.000 setengah kilo kalau untuk jamur itu harganya udah perkantongan yaitu 3000 kalau untuk takarannya itu mungkin dua ons ya terus aku juga beli ayam ayamnya itu aku beli setengah kilo harganya itu 15.000 aku juga beli teri terinya itu satu ons 7.000 aku juga beli ati ampela 10.000 itu aku dapatnya enam terus aku beli daging seperempat itu harganya 28 aku juga beli tahu tahunya itu tiga setengah untuk tempenya itu 6000 terus ada bumbu rawon itu dapat tiga harganya 5000 aku juga beli kecamba 2000 seperempat terus ada ikan pindang 5000 itu udah dapat dua apa dua besek terus itu aku juga beli cabai cabainya itu satu ons itu harganya 8000 untuk apelnya itu satu kilo harganya 7000 dan ini semua belanjaan aku totalnya semuanya itu habis 137 500 itu sudah sama buahnya dan tadi aku juga beliin sate buat anak aku 10.000 jadi semuanya itu 147 500 itu sudah ada buahnya ada satenya juga pun ya tadi untuk satenya itu udah dibuat sarapan sama anak-anak aku terus aku lanjutin lagi bun aku langsung aja ya cuci-cuci yang amis-amis dulu karena biasanya itu kan mengundang laler gitu bunyah kalau bau amis-amis jadi untuk yang pokoknya yang bau amis lah bunyah pokoknya aku bersihkan dulu dari ikan pindang terus itu juga ada dagingnya tadi tuh aku bersihkan semua ini aku juga bersihin dulu ati ampelanya bunyah aku beli ati ampelah itu harganya 10.000 itu dapat penampun jadi murah banget untuk ati ampelanya udah aku cuci-cuci sampai bersih lanjut ini aku mau cuci dulu untuk daging ayamnya kalau untuk daging ayamnya ini masih humpulan gini bunyah jadi aku aku potong-potong sendiri aku tuh kalau beli pasti yang dada bunyah karena anakku tuh nggak suka yang bagian kayak paha-paha pokoknya yang bagian bawah itu anakku kurang suka jadi katanya itu kalau makan ayam tuh sukanya yang putih-putih gitu loh bun dan anakku tuh paling suka kalau misalkan kayak tulangnya itu udah dibisahin juga gitu loh bun jadi ya memang anakku tuh seperti itu bunya dua-duanya itu sama lah bun bun pokoknya terus ini aku lanjutin lagi bunyah karena aku motong-motongnya itu di wastafel itu agak susah dunia jadi aku potong di meja aja bun daripada susah-susah amat gitu loh bun terus aku lanjutin lagi aku potong-potong lagi untuk ayamnya sampai selesai kalau udah selesai potong-potong ya ini untuk telenan sama pisaunya itu langsung aku cuci biar enggak bau amis pokoknya semuanya itu aku gebek-gebek aja bun ya aku lanjutin lagi untuk ayamnya itu aku cuci lagi biar lebih bersih sekalian sama wastafelnya itu aku bersihkan pakai sepon ya pakai sunlake bukan sunlake sih aku pakai mama lemon bun ya karena kalau nggak langsung dibersihkan nanti itu takutnya banyak lalat gitu loh bun jadi kayaknya nggak nyaman banget gitu bun ya aku kalau belanja mingguan gitu bun ya kalau lawang dapur atau pintu dapur itu bun ya aku buka aduk bun laler udah masuk semua gitu loh bun jadi untuk hari ini tuh bun pintunya nggak aku buka bun ya jadi lalatnya itu biar enggak masuk semua gitu loh bun terus ini aku lanjutin lagi aku lap-lap lagi untuk mejanya biar lebih bersih biar lebih kering bun ya karena aku mau lanjutin lagi aku aku mau petik-petik sayuran sayuran itu bun aku mau taruh di tepak aku bun ya karena kalau ditaruh di tepak itu bun ya yang kedap udara itu untuk sayurannya itu lebih tahan lama gitu loh bun sampai beberapa hari aku tuh sampai satu minggu lebih juga gitu loh bun jadi masih awet banget gitu bun ya kalau di bawahnya sayurannya gitu bun ya tepaknya itu aku kasih lemek atau alas gitu bun ya karena nanti itu bukan sayurannya itu kan berkeringat bun ya jadi kalau dikasih alas gitu bun untuk sayurannya itu lebih tahan lama juga nggak gampang busuk gitu loh bun untuk tempe pokoknya semuanya itu sama ya bun aku kasih alas dan untuk tempenya itu bun karena disini itu udah pade banget ya tempenya itu nggak bisa diangkat ya udah aku pindahin aja aku jadikan dua tepak ya sama tempe menjesnya aku jadikan sendiri-sendiri gitu loh bun maunya sih tadi aku jadikan satu ya biar hemat tempat tapi karena udah nggak muat aja bun ya udah aku jadikan di tempat yang kecil-kecil aja aku sisihkan dulu bun ya lanjut untuk cabainya itu aku aku langsung taruh di tepak aja bun untuk hari ini tuh belanjaan aku memang agak banyak sedikit bun ya kalau kemarin itu kan habis 111.000 ya minggu pertama kemarin kalau untuk minggu kedua ini memang agak banyak bun ya karena kemarin itu kan aku nggak beli kayak bawang merah bawang putih gitu bunyok cabai rawit karena aku nggak beli untuk hari ini tuh semuanya ya bunyok lengkap dari sayuran sampe protein hewani terus sama bumbu-bumbunya pokoknya semuanya itu lengkap jadi habisnya itu agak banyak jadi semua belanjaan aku tuh bun kalau dikurangin kayak sate sama buahnya itu bun ya semuanya itu habisnya cuma 130 ya bun jadi nggak banyak banget ya karena aku tuh keluarga berlima gitu lho bun keluarga besar juga kalau mau belanja di bawahnya 100 itu memang masih belum bisa bun ya karena kita keluarga besar nggak mungkin belanjanya itu cuma sedikit gitu lho bun terus ini aku potong-potong dulu untuk sayur seladahnya bun ya lanjut lagi aku mau petik-petikin dulu bun untuk daun bayamnya aku tuh kemarin masih punya sisa belanjaan gitu bun ya di kulkas aku tuh masih ada daun bayam itu tinggal dikit aja terus itu sama ada jagung ada terong sama daun singkong ya bun jadi untuk sayurannya aku memang belinya itu enggak begitu banyak juga bun ya pokoknya cukup untuk satu minggu aja gitu bun ya karena kalau kita mau nyetok sayuran yang banyak-banyak banget gitu bun ya kan sayang nanti kalau misalkan busuk terlalu lama di kulkas ya bun tapi kalau misalkan kayak satu minggu lebih dikit lah gitu bun ya karena kita kan enggak bisa masih in juga bun keadaan sisa kadang itu juga pas gitu loh bun jadi ya nggak tentulah bun untuk petik-petik daun bayamnya ini udah selesai ya bun ya aku tinggal ngebersihin aja yang di lantainya udah pada berantakan banget dunia sama sekalian sampahnya itu aku bersihkan dulu dan ini ini semua bun belanjaan aku yang totalnya 137 500 ya kalau ditambah sate jadinya 147 500 udah sama bumbu lengkap sama buahnya juga lanjut lagi Bun ya untuk sayurannya itu aku kasih selimut biar anget bercanda aku kasih lemek gitu bun ya untuk atasnya jadi nanti kalau berkeringat itu nggak langsung ke sayurannya gitu loh bun jadi ke kertasnya dulu nanti setelah selesai aku kasih kertas semua bun ya aku mau lanjutin aku tutup dan mau aku tata di kulkas aku untuk yang amis-amis ini aku bekukan dulu bun ya jadi nanti kalau mau masak itu tinggal dicairin aja dulu bun ya karena kalau yang amis-amis itu bun kalau nggak disimpen di freezer itu bun ya cepat bau dan enggak bertahan lama gitu loh bun ya aku tata dulu ya tadi ada daging kayak pokoknya ya sama teman-temannya lah bun ya aku tata di freezer ini aku tata sampai semen sedemikian rupain aku ngomongnya masih blepotan aja karena di freezer aku masih ada beberapa stok gitu loh bun jadi dia masih penuh lah bun ya yang di atas itu jadi aku tata-tata aja pokoknya sampai kelihatan rapi gitu loh bun dan yang dibawahnya lagi nih bun ya aku mau tata biar kelihatan rapi juga sebenarnya sih nggak banyak-banyak juga bun ya tapi karena ada es batunya juga gitu loh bun jadi malah tambah kelihatan yang penuh udah selesai di freezer ini aku lanjutin lagi aku tata di bawahnya lagi sampai semuanya itu tertata rapi kalau udah rapi tinggal ditata aja ya bun ya lebih enak apalagi masaknya itu juga lebih cepet terus itu bun yang paling penting itu adalah lebih hemat bun ya belanjanya itu buat satu minggu dan aku akhiri dulu videonya semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang aku akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye